Nah program kalian terletak pada kolom ke-6 Titik koma Tambahkan 0 Tutup kurung enter Oke maka sudah selesai ya teman-teman ya Nah kita Tinggal print saja teman-teman Misalkan untuk nomor 2 Nah teman-teman tinggal klik Pana ini ganti nomor 2 Datanya sudah berubah ya Sesuai dengan data yang ada pada nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Jumpa kembali bersama saya Rohiman Di channel Rohiman Tutorial Kali ini saya akan sharing Pada teman-teman Yaitu bagaimana cara membuat Kartu ujian secara otomatis Di Microsoft Excel Oke misalkan Disini saya mempunyai data tentang Calon peserta didik SMK Contoh Datanya dari nomor Nomor peserta Nama Tempat tanggal lahir Asal sekolah Dan program keahlian Saya sudah siapkan Data sebanyak 15 ya Ya ini adalah Data fiktif teman-teman ya Bukan data sungguhan Nah dari data yang ada ini Saya akan membuat Kartu Tes seleksi ya Dimana isian dari kartu tersebut Datanya bersumber dari sini Contoh Nah ketika saya mengetikan Angka misalkan 2 disini Sebagai kata kuncinya Angka ya Nomor Kemudian enter Maka data nomor peserta Nama Tempat tanggal lahir Asal sekolah Dan program kalian Maka ini Akan sama dengan Data nomor 2 disini Satu lagi Misalkan Oh ya ini bisa teman-teman Klik disini ya Tidak perlu mengetik Diketik bisa Dengan cara Mengklik Panah ini juga bisa Misalkan saya ambil data Nomor 5 disini Maka data isiannya Ini akan sesuai dengan Data yang Nomor 5 disini Nah cara membuatnya Seperti apa Caranya sederhana Teman-teman ya Teman-teman Hanya menggunakan Dua fitur Yaitu Fitur dari Data validation Dan rumus Vlookup Oke kita langsung saja Menuju ke Cara pembuatannya Misalkan ini saya hapus dulu ya Ini saya hapus Data-data ini saya hapus Oke Cara membuatnya Pada bagian ini ya Pada sel ini Saya blok dulu Saya Saya buat Seperti ini ya Ini saya beri warna Nah sel ini Ini akan saya gunakan Untuk Kata kunci teman-teman ya Kata kuncinya adalah Nomor Nomor ini Kemudian pada bagian ini Pada bagian sel ini Teman-teman Pilih data Kemudian Data validation Klik data validation Pada bagian allow ya Any value Teman-teman Ubah menjadi List Kemudian pada search Teman-teman Klik saja Panah ini Nah berikutnya Teman-teman Klik pada bagian data ya Di sheet 2 Nah Teman-teman Blok Pada bagian Kata kunci Kata kuncinya kan Nomor ya Jadi saya blok Dari nomor 1 Sampai nomor terakhir Jika sudah Enter Oke Oke Maka disini Akan muncul Tara panah Seperti ini Ketika kita klik ya Disini akan muncul Nomor 1 Sampai 15 Nah Teman-teman Bisa juga Disini Diketikan secara manual ya Satu Seperti ini Misalkan Ini fontnya Kita berbesar 16 Misalkan 20 ya Biar kelihatan Saya beri warna Merah Nah Jadi bisa diketik manual Seperti ini ya Atau dengan tanda panah Seperti ini Oke Nah Untuk Pada bagian datanya ya Nomor peserta Nama Dan lain-lain Kita gunakan rumus Pilukup Sama dengan Pilukup Buka kurung Kemudian Teman-teman Klik pada Sel kata kunci Sel kata kunci Sel kata kunci nya kan ini Kemudian Titik koma Bisa juga Koma teman-teman ya Tergantung perintah Di excel teman-teman Kebetulan di saya Perintahnya adalah Titik koma Berikutnya Teman-teman Klik pada bagian Data Berikutnya Teman-teman Blok Dari kata kunci Dari Sel kata kunci Sampai Kolom terakhir Kemudian Teman-teman Tekan F4 Kita kunci tabelnya ya Maka akan muncul Tanda dolar Seperti ini Kita lanjutkan Rumusnya Titik koma Nah tadi kan Nomor peserta Teman-teman ya Nomor peserta ini Tertak pada Kolom berapa Nah ini pada Kolom Kedua ya Setelah kata kunci Oke Nomor peserta ini Kolomnya ada Di kolom 2 Kemudian Titik koma Saya tambahkan 0 ya Ini sebagai Penggantinya False Kemudian Tutup kurung Enter Oke Maka nomor peserta Sudah muncul disini ya Nah untuk bagian nama Sama teman-teman Caranya Sama dengan Piluk art Buka kurung Teman-teman Klik pada Sel kata kunci Titik koma Kedata ya Diblok lagi Seperti tadi Jangan lupa F4 ya Kita kunci tabelnya Kita lanjutkan rumus Titik koma Nah untuk nama Kan terletak pada Kolom ketiga Jadi disini Saya ketikan 3 Titik koma Jangan lupa Tambahkan 0 Titik koma Tutup kurung Enter Oke Maka nama Sudah muncul ya Nah untuk Tempat tanggal lahir Sama Sama dengan Piluk art Buka kurung Klik pada Sel kata kunci Titik koma Kedata Sama seperti tadi Diblok Kemudian F4 Titik koma Nah untuk Tempat tanggal lahir Ada di kolom Keempat Titik koma Jangan lupa Tambahkan 0 Tutup kurung Enter Dan seterusnya Temen temen ya Caranya sama Pilih art Buka kurung Klik sel pada Data kunci Titik koma Kedata Kita blok Kemudian F4 Titik koma Nah untuk Asal sekolah Ada di kolom 1 2 3 4 5 5 ya Titik koma 0 Tutup kurung Enter Terakhir ya Program kalian Sama dengan Pilot up Buka kurung Klik pada Sel Kata kunci Titik koma Kedata Kita blok Semuanya Jangan lupa Tekan F4 Titik koma Nah program Kalian Terletak pada Kolom Keenam Titik koma Tambahkan 0 Tutup kurung Enter Oke Maka sudah selesai Teman-teman Nah kita Tinggal print Saja teman-teman Misalkan untuk Nomor 2 Teman-teman Tinggal klik Panah ini Ganti nomor 2 Datanya sudah berubah Sesuai dengan Data yang ada Pada nomor 2 Nomor 3 Dan seterusnya Jadi seperti itu Teman-teman Demikian tutorial Cara membuat kartu ujian Secara otomatis Di Microsoft Excel Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara Klik tombol like Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih